Intro Welcome to the GP Nengosi Papa Naji Channel Oke GP lovers sebelum lanjutkan video ini Jangan lupa terlebih dahulu Seperti biasa Like, Share, Comment, Subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis kabar artis Yang terbaru dari kami di GP Gossip Papa Naji Channel Intro Tujuh juara Indonesian Idol Yang justru karirnya Nyung Sep Nomor 2 lagi di penjara Ajang pencarian bakat di dunia tarik suara terbesar di Indonesia Yaitu Indonesian Idol Musim ke-10 sedang berlangsung Pada musim ini 5 orang juri dihadirkan Demi mencari bakat terbaik Indonesia Di bidang tarik suara Para juri merupakan musisi Kenamaan Indonesia Yakni Maya Estianti, Bunga Citral Stari, Ari Lasso, Judika, dan Anang Hermansyah Ajang ini telah terbukti berhasil Mencetak talenta-talenta hebat yang mampu bersaing Dengan penyanyi-penyanyi terkenal nasional Menariknya Ajang pencarian bakat Menyanyi terbesar ini justru menyimpan sisi unik Yakni para juara Indonesian Idol Kebanyakan mempunyai karir yang kurang bagus di industri musik Seperti sederet juara Indonesian Idol berikut ini Karir mereka kini nyungsep Dan bahkan ada yang terjerat kasus hukum Siapa saja mereka Yuk simak informasinya berikut ini Di posisi yang pertama ada Joy Tobing Joy Tobing merupakan juara pertama dari Indonesian Idol musim perdana Namun meski sebagai juara Karir Joy Tobing terbilang tak begitu colmerlang Sempat mengeluarkan beberapa album Namanya kini juga sudah jarang terkenal Diketahui Joy kini aktif sebagai penyanyi Untuk sebuah pelayanan gereja Di daerah Jakarta Selatan Yang kedua ada Aris Runtuwene Aris Runtuwene merupakan juara Indonesian Idol tahun 2008 Aris sukses mengalahkan Giselle Anastasia Yang menjadi juara kedua Sayangnya karir Aris di industri musik tak bertahan lama Sebab ia kebanyak terlibat kasus-kasus kontroversi Bahkan jawara Indonesian Idol ini Kini mendekat di penjara karena kasus narkoba Di posisi yang ketiga ada Ihsan Tarore Ihsan yang jadi juara di musim ketiga Memang sempat punya karir menjanjikan di dunia hiburan Selain melahirkan satu album solo Ia juga banyak bermain film Sinetron dan FTV Namun lambat laun karirnya juga nyungsap Dan jarang muncul lagi Bahkan ia pernah ikut ajang menyanyi dangdut Khusus artis Demi menaikkan lagi popularitasnya Di posisi yang keempat ada Igo Penturi Setelah mengalahkan citra Scholastica Igo Penturi menjadi juara Indonesian Idol di tahun 2010 Usai menjadi pemenang Ia sebenarnya sempat mengeluarkan album berjudul Terima Kasih Namun namanya justru seolah ditelan bumi Di posisi yang kelima ada Regina Ivanova Regina menjadi juara musim ketujuh 2012 Dengan juara kerennya Namun nampaknya modal suara keren saja tak cukup Membuat karirnya mentereng Setelah mengeluarkan beberapa single dan dua album Kini namanya soalah hilang Di posisi yang ke enam ada Noela Elizabeth Au Parai Kontestan asal Wamena, Papua Noela Elizabeth Au Parai Berhasil menjadi pemenang Indonesian Idol musim ke-8 Di tahun 2014 lalu Sama seperti juara lainnya Noela juga sempat mengeluarkan beberapa single lagu Namun sayang singlenya tersebut Tak mampu menyelamatkan karirnya di industri musik tanah air Di posisi yang ketujuh ada Maria Simorangkir Yang terbaru ada nama Maria Simorangkir Pemenang musim 2018 Meski punya suara keren dan masih sangat muda Maria rupanya tak lekas mendapatkan karir yang cemerlang Bahkan ia masih kalah populer Dengan saingannya semacam Marion Jola dan Gea Indrawari Yang hanya finish di posisi lima dan enam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!